Sebanyak 37 kapal nelayan meramaikan festival kapal nelayan hias di perairan Sungsang, Sungai Musi, Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin. Festival kapal hias ini bertujuan untuk mewujudkan Sungsang menjadi destinasi wisata di Sumatera Selatan. Mengisi kegiatan karena tidak dapat melaut akibat cuaca ekstrim, angin barat, pemerintah Kecamatan Banyu Asin II, Kabupaten Banyu Asin, menggelar kegiatan mengisi kekosongan nelayan untuk kreatif menghias kapal yang kemudian diperlombakan dalam festival kapal nelayan hias. Sungsang merupakan kampung nelayan tradisional terbesar di Sumatera Selatan, berada di tepian sungai Musi yang cukup indah alamnya. Kuliner yang disajikan UMKM masyarakat Sungsang juga telah banyak dikenal di Indonesia, seperti terasi, pempek, kemplang, dan berbagai kuliner lain. Semua bahan baku kuliner tersebut terbuat dari udang, akan menjadi potensi wisata yang menarik minat wisatawan berkunjung ke Sungsang. Sangat antusias sekali diikuti oleh masyarakat, ada 37 kapal nelayan hias yang mengikuti festival ini. Pengembangan kota Sungsang sebagai kota wisata di Kabupaten Banyu Asin akan terus dikembangkan, terkoneksi ke Taman Nasional Sembilang yang menjadi singgahan burung Siberia tiap tahun. Kalau selama ini kan hanya kita disebut-sebut saja bahwa Sungsang sebagai desa wisata. Tetapi pada hari ini kenyataannya memang betul sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati pada hari ini diberikan sertifikat sebagai desa wisata. Jadi mulai hari ini kita atasnya membangun dengan semangat sebagai desa wisata. Festival kapal hias yang dilaksanakan di Muara Sungai Musi, kawasan desa ekowisata Sungsang, Kecamatan Banyu Asin II ini akan menjadi event wisata tahunan di Kabupaten Banyu Asin. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, AI News melaporkan.